Jadi orang kafir dan orang musyrik dahulu Diajak mencampurkan agama itu gak mau Mereka maunya sendiri-sendiri Nah kemungkinan tawarannya mereka setahun Aku menyembah Allah Setahun nanti Nabi Muhammad menyembah Tuhannya mereka Gak mau toleransi dalam agama Orang musyrik dahulu gak mau toleransi Ini kok aneh orang Islam sekarang mau toleransi dalam urusan agama Ikut-ikutan dalam perayaan yang itu menjadi khusus-kehususan bagi mereka Dan kalau kita berbicara toleransi secara Islam Islam ini agama yang gak perlu diajari toleransi Ya kalau kita bahasakan kayak ngajari ikan berenang Islam ini agama yang sudah sangat toleransi Cari dalam sejarah dimana disitu ada mayoritas Islam Dan minoritas orang non-muslim atau orang kafir Gak pernah umat Islam menyiksanya Bahkan mereka hidup tentram di bawah kepemimpinan orang muslim Bahkan Rasulullah telah mengancam orang-orang yang berani membunuh orang kafir Yang sifatnya mu'ahat Yang dia mendapatkan jaminan keamanan Dan orang-orang ya seperti di negara kita Orang ya orang kufar disini Mereka mendapatkan jaminan keamanan dari pemerintah Rasulullah melarang Barang siapa yang dia membunuh orang Seseorang membunuh jiwa yang sudah diberikan jaminan keamanan Gak dapat baunya surga Baunya saja gak dapat apalagi masuk surga Dan bau surga itu dilanjutkan dalam hadis tadi Sekitar didapatkan 40 tahun hitungan dunia Baunya surga itu 40 tahun hitungan dunia Berarti orang yang seperti ini orang yang jauh dari surga Ya maka ini Islam gak perlu diajari toleransi Islam ini sudah mengatur hak dan kewajiban Yang jelas dalam surat Al-Mumtah Allah tidak melarang Allah gak melarang kalian berbuat baik kepada orang yang tidak Memerangi kalian dan tidak mengusir kalian dari tempat kalian Untuk apa? Berbuat baik kepada mereka Berbuat baik kepada mereka Ya baik disini bukan dicampur adukkan antara agama Ini bukan kebaikan Ini kesesatan ini Artinya ya ketika mereka tidak mendolimi kita Kita gak boleh mendolimi mereka Ketika mereka tidak mengganggu ibadah kita Tidak mengganggu aktivitas di dalam ibadah kita Mereka gak ganggu sholat kita Mereka beribadah di gereja Gak boleh kita ganggu Ya gak boleh kita ganggu Karena pertama tadi mereka sudah diberikan jaminan keaman oleh pemerintah Kalau di dalam menjelaskan tentang agama kita Artinya agama kita adalah agama yang paling benar Agama yang paling tinggi Selain agama kita adalah agama yang salah Itu bukan mengusik Bukan Ini istilahnya adu argumen Jadi kalau ini hitungannya gak usah baper Ketika orang Yahudi mengatakan Tidak ada yang masuk surga kecuali sahabat Yahudi dan Nasrani Mereka mengklaim demikian Gak ada yang masuk surga kata mereka kecuali orang Yahudi dan Nasrani Apakah Allah mengatakan perangi mereka Enggak Kulhatuburhanakuminkuntum sodikin Mana bukti Ya kalau tidak ada yang masuk surga kecuali kalian Mana buktinya Itu namanya kita berargumen Nah jadi kalau misalnya di dalam Di dalam ajaran orang-orang Yahudi Mereka mengatakan Oh Islam itu agama yang kafir Ya terserah mereka gak ada masalah Itu kan agama kalian Kita juga demikian Ya anehnya orang Islam Yang dia mengucapkan dua kalimat syahadat Ikut-ikutan acaranya mereka Masuk ke gereja Mengucapkan ya perkataan-perkataan yang Menjadi kehususan mereka Bahkan parahnya lagi berusaha Mencari pembenaran Mencari dalil Ini yang berbahaya Terima kasih